Kita lagi informasi lainnya, Pemirsa Presiden Jokowi Dodo melantik Muhammad Sarifuddin sebagai Ketua Mahkamah Agung dan kembali melantik Manahan MP Sitompul sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2020-2025. Pelantikan dilakukan di Istana Negara dengan tetap menerapkan protokol pencegahan virus Corona COVID-19. Semua peserta pelantikan yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Jumlah tambu undangan pun dibatasi. Meski begitu, proses pelantikan berlangsung dengan hikmat. Usai dilantik, tamu undangan pun memberikan selamat dengan menjaga jarak. Dalam pemilihan suara, Muhammad Sarifuddin terpilih menjadi Ketua Mahkamah Agung yang baru dengan perolehan 32 suara dari 46 Hakim di Mahkamah Agung. Sementara itu, Manahan MP Sitompul diajukan kembali oleh Mahkamah Agung sebagai Hakim Konstitusi. Masa Jabatan 2020-2025.